Terima kasih telah menonton 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 Kita diberikan tugas untuk sedikit bercerita tentang apa yang kita pelajari tentang true innovators Jadi true innovators itu sebenarnya kita akan membelajari the deeper causes of creativity Terima kasih telah menyebabkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tadi Kalau kita mengerti tentang kreativitas Sebenarnya true innovator itu Bukan hanya seorang innovator Jadi bukan hanya Menciptakan sesuatu Benar, namanya innovator itu adalah Seseorang people Yang menciptakan sesuatu yang baru Tetapi Ada hal-hal dimana True innovators itu benar-benar Memiliki Pertama, true innovator itu berdiri Di atas Giant shoulder Maksudnya itu di atas Bunda raksasa sebelumnya Jadi contoh Berarti kalian kepikir bahwa Sebenarnya, inovasi yang kita Lihat saat ini sebenarnya sebelumnya Juga ada Tidak hanya kita Saat ini membutuhkan inovasi Tidak hanya kita Contoh, kita butuh Aku ingin loh, kalau misal Keluar itu, gak cuman Ada alat widget yang Adanya di kursi Atau kita mesti kepat Tukang widget Atau mesti kecermin tukang Tapi kita Misalnya Di pesawat Kita bisa Duduk sambil widget Kemudian Ada demand Kemudian ada alat widget Yang Dimana Mastas itu Tinggal memberikan Ini apa Tinggal apa Kayak Elektronik Apa itu namanya Tempelan itu Jadi tinggal Tempel-tempel Kamu tinggal pencet-pencet Kemana pun kamu bisa ikut Seperti itu Oke Gak cuman sekarang saja Orang memiliki demand Dan kemudian Seseorang Akan menciptakan Demand itu Jadi kreatif Dan menciptakan Tetapi Kalau kalian bayangkan Sebenarnya Dari semenjak Sebelumnya Bahkan Apapun Orang Berubah kalah pun Juga Menginginkan inovasi Dengan Contoh-contoh Sewaktu kita melihat Sebenarnya Contoh Kayak Roda Roda yang kita pakai sekarang Tidak hanya Di dalam jantangan Contohnya Di dalam jantangan Juga ada roda Dimana dia motor Juga saling mengkait Melewati roda Bahkan mobil Bahkan mobil teknologi tinggi pun Juga memerlukan Roda Oke Nah Roda itu Kapan menciptakan Kalau kalian mengerti Roda itu Cipakan Wey Cau sekali Sebelumnya Contoh Sewaktu kita lihat Dimana mereka Selalu membangun Segala hal Contohnya kayak Mesir Egypt Apa segala itu Semua kalau Barang-barang berat Pakai apa Pakai roda Dan roda itu Sebelumnya juga Diciptakan melalui Apa Alat Supaya bisa membawa Sesuatu Dari satu Tempat Ketempat yang lain Dengan gampangnya Oke Kemudian terus Evolve Berkembang Dan menjadi suatu Inovasi yang semakin maju Jadi sebenarnya Inovasi itu Juga Berdiri di atas Bunda Raksasa Jangan tahu Oke Dan kemudian Inovasi juga Sesuatu yang Sebenarnya sudah ada Sebelumnya Tapi Kita tidak tahu Dan ini Kita harus Efisiensi Karena mereka Benar-benar True innovator Mereka benar-benar Mengerti Dan yang paling Penting Yang kita harus tahu Yaitu Inovasi juga Sesuatu yang Diciptakan Dan bisa Membawa Seseorang itu Memiliki Beratit Keuntungan Kalau kita Inovasi Tapi tidak memberikan Seseorang yang Yang lainnya itu Keuntungan Berarti Apakah itu Inovasi Kan Mungkin malah Destructive Berusak Oke Inovasi Ada sesuatu Yang bisa Membatu Yang lainnya Dan itu Kita Memiliki Standar-standar Yang luar biasa Dan kalau kita Lihat Banyak hal Dimana kita Sebenarnya Inovasi itu Contoh Handphone Handphone dulu Kita Tidak memiliki Saya masih ingat Pertama kali Saya ke Singapur Saya melihat Handphone yang Seperti batu Batak Itu beneran Apa Motorola Apa Kalau tidak salah Motorola Motorola pertama kali itu Handphone-nya Seperti batu Batak berat Sekali Dan sekarang Wow Dari ukuran Berapapun Dari harga Apapun Dari teknologi Apapun Sudah ada Pernahkah kita Kepikir bahwa Akan ada Benda semacam ini Dimanapun Kita berada Kita bisa Komunikasi Contoh Misalnya Eh ini Tim Jengkata Kita mau datang Kalian mau Kumpulnya berapa Maksudnya kita Harus datang dulu Kasih tahu Ternyata balik Enggak kan Langsung Gerta langsung Bila Oke Kamu telepon Enggak usah Diangkat Tapi Kamera Lotspiker Bisa keluar Sekarang Kita lagi Bermain dengan Elektronik yang baru Yaitu apa Kita lagi di rumah Sibuk Melihat bagaimana Kecantihan Google Google Home Caranya Seperti Kita tinggal pasang Ada wifi Tinggal bilang Hey Google Hey Google Tempat Restoran Yang menjual Nudel yang paling dekat Dengan rumah saya Dimana Oke Dia tunjukin Berapa kilometer Berapa kilometer Berapa kilometer Hey Siri Hey Siri Itu suatu Kemajuan yang luar biasa Dan bisa membantu Dan ini teknologi Sebelumnya Sudah ada Cuma kita Belum mengetahui Oke Oke Dan kemudian Sekarang kita akan Masuk Kedalam Dimana Kita ingin Mengetahui Bahwa InnoMatter itu Seperti apa Ada kriteria Yang harus kita belajar Oke Untuk menjadi Seorang innoventer Kita harus memiliki Pertama yaitu Mentor Oke Menurut kalian Mentor penting gak? Penting Penting gak? Penting Kalau tanpa mentor Apakah kita bisa Maju? Orang selalu bilang Mungkin otodidak Oke Bahkan seseorang Yang otodidak pun Apakah dia Dalam penerapan Yang membutuhkan Bimbingan Dan itu mungkin Seorang mentor Yang memiliki Oke Seperti itu Jadi Sewaktu kita Contoh Kita bisa belajar Apapun dari Youtube Oke Dari Youtube Kita segalanya Bisa belajar Anak saya Bisa belajar Bahasa apapun Dari Youtube Oke Tetapi Kalau dia Tidak memiliki Mentor Dia tidak tahu Bagaimana Untuk menjalankan Lebih bagus lagi Contoh Dia bisa Bahasa Korea Sekarang Anak-anak Luar biasa Dengan melihat Drama Korea Dia bisa bahasa Korea Dengan melihat Youtube Dia bisa menulis Membaca Korea Tetapi apakah Dia mengerti Cara penggunaan Tetap Dia di sekolah Harus mencari Guru yang bisa Memberikan guidance Memberikan bimbingan Dan dia ikut bimbingannya Dan setelah Mengerti Dia percaya sekali Mentor itu bisa Membuat dia Lebih menguasai Maka Setelah itu Dia akan semakin Pandai menggunakannya Dan bahkan bisa Terbang ke sana Dan langsung Komunikasi Karena dia tahu Caranya Hancur segala sesuatunya Oke Ngerti? Oke Nah Kita pun Di dalam Bisnis Profesional kita Kita juga harus Dibidikan mento Karena Di Surabaya Juga Ada beberapa Barang Bebisnis Yang mereka pintar sekali Dalam bisnis Of course Karena mereka semua Bisnismen Post Mereka mengerti Tetapi Tetap Di dalam Aplikasi Kadang Mereka membutuhkan Seorang mentor Dan mereka Kedatang bertanya Contoh ada yang Kedatang bertanya Kepada kita Oke Suatu kita Menghadapi masalah Seperti ini Bagaimana Cara menjelasannya Nah Bukankah tetap Harus pergi mencari Seseorang yang Bisa dipercaya Oke Mentor Itu harus Seseorang yang Kalian percaya Dan dia adalah Orang yang benar-benar Memiliki Kualifikasi Dimana bisa Membawa kita Ketaham yang Lebih maju Oke Jadi kita Hanya asal Cari Oke Seperti itu Dan kemudian yang kedua Yaitu kita Membutuhkan peers Yaitu Teman Kalau Seandainya Semua orang itu Belajar sendiri Dan dia Tidak memiliki Teman yang bisa Diajak Ngomong Bagaimana jadinya Semua Mejanya sendiri Temboknya Buka segini lagi Karena dia Tidak membutuhkan Siapapun Dan mungkin Semua orang Tidak harus Bekerja bersama Baikkan Tetapi Inovasi Itu benar-benar Dalam perkembangannya Kita untuk menjadi Seorang inovator Kita juga membutuhkan Teman-teman yang bisa Berbagi Berbagi Dalam arti Saling membantu Teman yang Berusaha Untuk Bukan dengan Kita ingin Compete dengan dia Bersaing dengan dia Tetapi kita Benar-benar ingin Bagaimana kita Berdua Sama-sama bisa Maju Dan kita akan Saling memberi Oke Saling memberikan info Oke Sekarang jam berapa Sekarang setengah lima Mungkin gara-gara Habis makan siang ya Maka semua mulai Kayak ini Apa Tumbang Kayak Tadi hujan gede Jadi Kalian harus semangat dong Kalau enggak Apa Mesti dibikin semangat Oke 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 Silahkan Oke Nah Kalau kita sudah Mengerti dua ini Apa yang ketiga Yang ketiga adalah Passion Standing in brainstorm Wah Baru kita ngomong hujan Sekarang udah ada dua Standing in brainstorm Yarpun Begitu membosannya Di sini yang mengajar Soal kreativitas Saya tidak boleh tumbang Karena Ini Hujan Hujan badannya Begitu Begitu keras Membosankan Jadi Tak harus berdiri Nah Kreativitas juga seperti itu Oke Contoh Biarpun kita Kadang Apakah kalian Ada enggak disini Yang selalu memiliki teman Benam berbincang Kemudian Kita memiliki ide Dan kita Menguarkan ide kita Kepada teman-teman Dan kemudian Teman-teman bilang Ada satu teman-teman bilang Ya Gitu kaya gitu Tidak bisa jalan Tidak bisa Ya Kaya gitu Sudah enggak jamannya Jadi ada beberapa orang Yang akan datang ke kita Dan kemudian Dia akan terus Seperti ini Hujan pada ya Seru bu kita terus Dan akhirnya kita Lama-lama ada yang bilang Ya juga ya Kita mulai merasa seperti itu Ya Bidu gue enggak berjalan Semuanya bilang agak bisa Udah nih Meruti dia aja Nah Innovator True innovator Kita harus Standing In the real storm Jadi Apapun yang Orang katakan Kita tidak akan Cepat Menyerah Oke Kita akan Memeriksa kembali Bagaimana Apakah Yang harus kita lakukan Lebih Apakah yang membuat Ide kita itu Kuat sekali Oke Seperti itu Nanti Oke Dan Untuk ini Kita akan Mengerti bahwa Sebenarnya Ada pengertian Seperti Kalian tahu Kuda 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 horse Kuda itu kan Yang kalau kita Dalam imbin kita Dalam imajinasi kita Kuda itu sekuat Ya kan Namanya ada berapa Horse power Kuat Jadi kuda itu kuat Kuda itu bisa Memberikan kita kebahagiaan Karena ada juga Orang yang suka Memelihara kuda Sebagai Kucing Ada yang kuda Kalau orang Amerika Banyak yang kuda Kemudian Kuda itu juga Menyenangkan Dan bisa Dinaiki Dan bisa Bawa kita Larian juga cepat Oke Tetapi Ada satu yang Sangat Lebih kuat dari dia Sewaktu Dikasih barang Apapun Berannya Tapi dia masih bisa Jalan Dan itu Memberikan kita Metafor Dimana Apapun yang terjadi Kita harus lambat Dan terus maju Tidak boleh Yaitu Donggi Jadi kita harus Taber seperti Donggi Karena Donggi Biarpun kecil Tapi kalau kita Tahu apapun Depan apapun Dia akan tetap Bawa Dia adalah binatang Yang paling kuat Lebih ulat Kita harus Seperti itu Oke True innovator adalah Seseorang yang memiliki Sifat seperti ini Jadi gak Cepat menyerah Cepat Ya Udah deh Gak usah Karena berberat Kayak contoh Memeritok di Indonesia Tugasnya berat banget Ya gak Si mana Tugasih itu Si Kiki Berat tugasnya Kemudian apa Intensif Berat sekali tugasnya Ketawa Tirta Oke Apa Social media Ticketing Semua susah Tapi apakah kita akan Kalau kita memiliki Attitude Dimana kita Oh ya berat juga ya Oh ya janganlah Semua pada menol Oh ya gak ada demand Wah ada liburan Wah gak jalan Kita gak akan jalan Tetapi karena kita Stabat seperti Tunggi Maka Kita akan ada Public talk Oke Maka kalian ada disini Contoh juga seperti siapa Bu Kiki Dan Bu Patricia Kita tadi baru ngomong Kalau hanya berdua Lihat Aku lihat kamu Kamu lihat aku Selama setahun Dan akhirnya Kalian semua disini Dan kemudian Surabaya Jambi Bali Semua tempat Hanya karena Stableness Tidak gampang Tidak gampang menyerah Maka kita akan Melihat hasilnya Oke Seperti itu Mengerti Oke Dan kemudian Kita juga akan Sampai ke dalam Satu hal Dimana sebagai True Innovator Sebenarnya Kalian Melakukan Segala alat yang diberikan Kalian akan Menjadi True Innovator Dimana Kalian bisa Mempredik Apa yang akan Terjadi sebelumnya Bukannya enak Enak gak Sebelumnya Sebelum Inovator itu ada Kalian bisa Membuatnya Memprediksi Apa yang On demand Di masa Tentang Di masa dekat ini Dan itu Perlu Kita untuk Lebih mengerti Apa Kriteria Untuk menjadi itu Dan terutama Karena ini level 9 Level 1 Sampai 4 Sampai 5 Contohnya Yang kalian baru Hadirin Itu banyak sekali Tool yang sebenarnya Bersama Membantu Alat-alat Dimana contohnya Yaitu Seperti Melakukan Meditasi Oke Kalian pernah Lihat Pernah dengar gak Atau pernah Lihat Di dalam Ini buku-buku Sewaktu Mereka yang Innovator Innovator Sain Sain Apakah mereka Juga melakukan Satu kegiatan Yaitu Meditasi Kalian tahu Kalian tahu Kalian yang baca Kalian yang baca Oke Mereka Juga melakukan Meditasi Contohnya Three Innovators Salah satunya Di dalam Arts Yaitu Kalian Tahu Richard Gere Richard Gere Richard Gere Dia salah satu Artis Innovator Semua orang Dalam Level Usia Apapun Paling tidak Tahu Richard Gere Wah Richard Gere Aksinya Seperti apa Artisnya Luar biasa Nah Dia juga Melakukan Meditasi Setiap orang Bahkan Innovator Computer Steven Steven Steve Steve Job Steve Job Steve Job Steve Job Juga melakukan Mencisikan waktu Untuk melakukan Meditasi Karena tanpa Meditasi Dia juga tidak akan Tahu Perkembangan Apa yang akan Terjadi Oke iPhone Pernah gak Kepikir bagaimana Bisa keluar iPhone Karena Mereka Scientist Orang Di belakangnya Itu Benar-benar Adalah Drew Innovator Dia akan Memikirkan Segala kriteria Dan apa yang Harus Dan dia merasakan Apa yang akan Terjadi iPhone Satu Dua Tiga Empat Sampai sekarang iPhone Sebelas Sampai Sebelas Oke Seperti itu Jadi yang kalian Mengerti Biar Bukit Bisa Ngeti Ngeti Ini memang Ini memang Bukit suatu Hayat Sedikit berat Sedikit berat Tidak hanya berat Karena habis makan Tapi berat Karena Mungkin level 9 Kalian Kalian Belum bisa merasakan Begitu Dalamnya Tapi Setelah saya Berbicara Nanti Kalau tidak Sudah berbicara Lebih dalam lagi Oke Kalian harus bangun Kalian Kalau tidak Lebih membosankan Lebih menyenyak lagi Bukan karena Membosankan Karena saya tahu Itu tidak Tampak Oke 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 Punya saya Sampai sini saja Oke Kita undang Sedikit berat Oke Kedengaran gak? Kedengaran gak? Kedengaran gak? Kedengaran Kita ada satu topik ya Kenapa Setiap kali kita mau belajar Kita ngantuk Itu pun pengalaman saya Yang lucu tuh Ikut ini Apa Waktu zaman kuliah Gak usah zaman kuliah lah Zaman sekarang pun sama Mau belajar Ada seminar Tidur udah cukup Tapi ya Pas masuk ruangan Langsung ngantuk Waktu istirahat Langsung seger Pernah gak pengalaman kayak gitu? Pernah Pernah ya? Sering Kita belajar tuh Apa bibitnya? Apa bibitnya? Kok kita bisa Merasa ngantuk? Apa? Enggak Kadang-kadang kita semangat Mau belajar loh Udah sengaja tidur Cukup waktunya Tapi yang lucu Pas kita masuk Pas yang ngajar Buka mulut Langsung ngantuk Ngantuk Banget tahan terus Nanti pas selesai Oke waktunya break Langsung seger Ngantuknya hilang Yang paling Yang paling bikin Kesel itu Udah selesai Bikin Oh udah bisa tidur Ini gak bisa tidur Masih semangat Bibitnya apa? Mau nebak? Mau nebak gak? Mau Ayo silahkan Ayo pinter Iya Pernah mengalami orang Untuk belajar Pernah mengalami orang Untuk belajar Itu bibitnya Itu bibitnya Ya Tapi secara umum Saya pun merasa Kadang-kadang bibit kita Kita selalu bilang Bibit wisdom kita Kalau gak cukup pun Itu bisa terjadi Tapi ini jawaban tepat Wah hebat Gitu-gitu ya Pinter loh Genius loh Hebat-hebat Salud Oke Kita udah denger tadi Tentang true innovator itu apa True innovator itu apa sih? Ada yang tau gak? Kesimpulannya apa Dari-dari Dari-dari lebar gitu Innovator sama true innovator itu Apa bedanya? Innovator yang tidak ada habisnya Selalu ada Innovator yang tidak ada habisnya Ya Sebenarnya Definisi paling gampang itu True innovator itu adalah Innovator yang menggunakan bibit Menggunakan bibit Ya Oke Sekarang kita ngomong Innovator sama true innovator Sorry Saya ubah Innovator sama true innovator itu True innovator itu adalah Seorang innovator yang menggunakan Penyebab lebih mendalam Oke Kita semua Yang sudah pernah belajar Kita tahu Segala sesuatu itu Perlu Ada penyebab Penyebab mendalam Contohnya Saya mau dapat uang Biasa Pikiran kita apa? Kalau mau punya uang Mesti apa? Kerja Apa lagi? Bisnes Ya Sampingan ya Itu Itu cara berpikir paling umum Ya Tapi itu penyebab permukaan Karena kita lihat orang yang kerja keras Punya duit Ada? Pasti ada ya Orang yang kerja keras Nggak punya duit Ada? Ada ya Orang yang nggak kerja keras Punya duit Ada? Ada Kayak Soehendra Ya Orang yang nggak kerja keras Nggak punya duit Pasti ada Berarti Nggak ada hubungannya kan? Berarti kerja keras Atau apa Atau Usaha keras itu Nggak ada hubungannya Untuk punya duit Kenapa orang Kerja keras Bisa punya duit Orang nggak punya Orang nggak kerja keras Bisa punya duit Apa penyebabnya? Karena Punya bibit uang Punya bibit uang Tapi orang yang kerja keras Tapi nggak punya duit Itu penyebabnya adalah Nggak punya bibit uang Jadi itu Penyebab Mendalamnya Jadi kita harus Selalu Dalam segala sesuatu yang kita lakukan Kita harus selalu ingat Penyebab Mendalamnya Jangan cuma Penyebab permukaannya Ya Oke Contohnya Saya mau sehat Orang bilang apa Mau sehat? Olahraga Olahraga Ada nggak orang yang olahraga Tapi mati? Ada Singapura banyak loh Singapura banyak loh Indonesia saya nggak tahu ya Ya kami dari Singapura banyak loh Itu orang yang Tentara Fit-fit gitu ya Lagi lari Bisa tonton Mati Dokter pun ada loh Dokter tentara Namanya udah Dokter tentara Anggapan kita pasti fit banget ya Karena dia tentara Dia dokter Tapi mati juga Berarti apa? Berarti kalau kita mau sehat Harus punya bibit Keselitan Tapi apakah berarti kita cukup tanam bibit? Nggak usah kerja apa-apa? Nggak bisa Nggak bisa ya? Nggak bisa Saya mau kayak Tanam bibit uang terus Tapi nggak mau kerja Bisa nggak? Susah Mungkin bisa Tapi sulit Sulit ya Sulit Jadi kita harus selalu ingat bibit Mendalam Oke sekarang kita ngomong kreativitas Ada nggak orang yang Tadi Tidak sudah masih banyak Banyak cara ya Cara-cara konvensional Untuk menjadi kreatif Cari mentor lah Punya passion lah Cari temen lah Terus apa namanya Kayak apa Keledai itu apa namanya? Stubborn Stubborn Terus Maju terus Stubborn Itu cara-cara Konvensional Ya Karena ada nggak orang yang pakai cara gitu Tapi nggak kreatif Ada juga Nggak keluar juga Constipasi juga Ideanya Mereka sebut Idea constipation Sembelit Ini sembelit ya Ya contohnya Ya Besok musik keluar Ide kreatif Kalau nggak punya bibitnya bisa keluar Nggak 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 keluar Pikir terus Pikir terus Nggak keluar Tapi kalau punya bibit Nggak usah mikir Langsung Di Kita bikin gitu yuk Langsung keluar Wah Dwi ya Bener-bener ya Automatic leadership Kasih tepuk tangan Saya kagum Dia ambil alih Kepemimpinan Sosmet Dwi Ya Langsung dikasih schedule Langsung dikasih tugas Dari masing-masing kota Dikoordinir semua Luar biasa Salut Saya mau cerita dikit nih Tahun pertama kita bikin Public talk ya Kita Udah keluar darah Eh Keluar keringat keluar darah Keluar semua Setengah mati Tahun kedua Waktu kita lagi Stress-stressnya Kalau tau muncul Yang namanya Dwi Saya waktu itu lagi sakit Saya masih Nggak di Gretropic Sakit Gemam Nggak bisa keluar Tau-tau Tijosin Ada yang mau ini Lu Ambil alih Penyelenggaran Public talk Lu di Jakarta Pegang nih Apa Waktu itu sponsorship Gile Saya demam-demam Langsung Langsung lupa Demamnya Saya mau ketemu Ini orang Siapa orangnya Ini orangnya Luar biasa Oke kita balik ke kreativitas Nah Untuk menjadi kreatif Kita perlu Alasan mendalam Alasan mendalam Kita ambil contoh ya Grup musik Grup musik Saya tadi baru ngecek di google Grup musik yang cuma Release satu album Ngetop sekali Tapi album keduanya Gagal Atau nggak bisa keluar Pernah Tau nggak Zaman Zaman saya muda dulu Zaman saya muda dulu Zaman saya muda dulu Ada beberapa Kayak yang namanya grupnya Namanya Sex Pistols Kalian pernah denger kan? Itu zaman Kalau kalian kenal berarti kita seumur Itu zaman saya masih SMP Keluar satu album Habis itu Nggak ada lagi Ya Masih ada beberapa yang lain Tadi saya lihat Kayak namanya The Stone Apa ya Bukan Rolling Stone The Stone apa gitu Cuma satu album Nggak ada lagi Kenapa? Kenapa? Kita biasa bilang Bibitnya habis Bibitnya habis ya Bibitnya habis Terus ada yang penulis ya Kalian yang jadi penulis Pernah Denger istilah Writer's Block Ya uci-uci Yang penulis Writer's Block Ide ada Tulis Tapi habis itu Nggak mau keluar lagi Ya Saya dulu juga suka tulis Block ya Block Depan-depan cepat lancar Tapi udah sampai belakang Macet Nggak mau keluar Ya Writer's Block Jadi Toastmaster Bikin Apa Speech Pidato Depan-depan bisa Tapi sampai belakang Bingung Nggak mau keluar Itu membuktikan Bahwa kreativitas pun perlu Bibit lebih mendalam Setuju? Jawab ya Kalau nggak saya khawatir loh nanti Kita di Sedona Kita belajar Satu teknik Paling Tokcer punya Tidur dengan mata Terbuka Siapa? Jangan-jangan Itu skill Udah Udah sampai ke Indonesia Tidur dengan mata Terbuka Kita kalau ke Sedona Kalau belajar Habis jet lag Terutama Sore hari Habis makan siang Wah Semua itu skill keluar Tidur dengan mata terbuka Karena jet lag Karena makan kebanyakan Ini nasi Susah banget ya Jadi kalian jangan Ikut-ikutan yang di Sedona ya Oke Untuk ilustrasi tentang Penyebab lebih mendalam Saya ada 4 contoh 4 industri Finance Ah Teknologi Finance Marketing Music and Arts Oke Satu-satu kita bahas Yang pertama Teknologi Orang-orang yang punya bakat Kreativitas dalam teknologi itu Siapa aja? Bill Gates Steve Jobs Elon Musk Elon Musk Tesla Oh gila Lalu kita di Vancouver Naik Tesla ya Indonesia udah masuk Udah sih Tesla? Udah ya? Oh gila tuh mobil kayak Ini ya Kayak apa sih? Kayak Superman Dalamnya Dalamnya kosong Cuma satu Satu itu Komputer gede Keren banget Pintu aja gak boleh ditutup Maksudnya pakai Bip-bip-bip Keren Nah Bisa punya kreativitas Dalam bidang teknologi itu Bibitnya apa? Gimana cara tanamnya? Tebak-tebak-tebak Ayo coba Eh apa? Dibit dong Kasih Perhatian Kasih ide Kasih perhatian Kasih ide Boleh-boleh Apa lagi? Apa lagi? Ayo Respect the idea Respect the idea Bagus-bagus Apalagi Yang gampang Yang gampang Oke jawabannya Sebenarnya gampang ya Kita bantu Orang yang Lagi belajar Di Lagi kuliah Soal teknologi Engineering student Kita support Kita support Uang ini Uang apa Uang kuliahnya Tapi saya suka Ide-nya Johan Respect the idea Lalu Klase-nya tadi apa? Give idea to others Give idea to others Bagus itu lumayan ya Oke yang kedua Financial Kita mau kreatif Dalam bidang financial Itu artinya apa? Artinya mungkin Kayak Johan Jualan Bukan jualan Apa? Nawarin produk Financial Investment Dengan cara Lebih kreatif Atau Yang lebih kerennya Lagi apa? Market Kita tahu Kapan mau naik Kapan mau turun Atau Yang jadi boss Kita tahu Kapan Kita mesti Ngambil produk ini Kapan kita Mesti lepas produk Mirip gak? Mirip ya? Mirip Tanamnya gimana? Kreativitas dalam Finance Caranya apa? Gimana caranya? Yih asik Mami kestatel ya Bisa mutlul Teman-teman yang Belum bukan Belum diisi Mungkin Ini ya Gak tahu Buat saya Orang yang ikut WS itu Itu udah kayak Anak-anak sendiri Saya hafalin namanya Kadang-kadang Kalau punya memory lebih Saya hafalin Nama anak-anaknya juga Ya Di setiap Hafal udah satu Oke Apa? Financial itu Kreativitasnya gimana Tanam? Tebak Tebak Ayo Gak apa-apa Gak ada Gak ada penaltinya Kalau salah Ayo Coba Tebak Tebak Kamu lihat? Iya Ini dia Meditasi Kalian Level 3 Ingat gak? Benefit dari meditas itu Apa? Know the future Know the future Saya orang Saya orang teknik Tadi baru diskusi Sama mana Jacket kuning Ketamu-teman Jacket kuning Ah itu Banju kuning Ketamu-teman Jacket kuning Jacket kuning itu Ui Saya dulu Ah Jacket T-shirt kuning Oh Klesya juga Ui Oh Disni juga Oh Onyx juga Fakultas apa? Journalistik Nol berapa? Nol tujuh Visit ya Diploma Oh diploma Kamu? FH Berarti 05 Ini 0 3 E 07 Eh 08 Diganti ya Pakai angkatan Pakai angkatan ya Sastra 9 Sastra 8 Saya masih ingat nomor induk saya Waktu di Sastra Saya punya nomor induk di Teknik sama induk di Sastra 04 sama 08 08 08 Nomor saya bagus 08 89 Kalau teknik 87 Saya orang teknik Saya orang left brain banget Left brain banget Yang namanya feeling Itu gak ada Sampai istri saya bilang Lu bisa gak sih Punya feeling dikit Di Gimana caranya Gue orang teknik loh Ya gue pernah Mampir di Sastra Tapi Tapi Cuma Numpang lewat Numpang lewat di Sastra Teknik banget Namanya feeling itu gak ada Pokoknya mesti pakai logika Oke Pakai logika Gak bikin appointment Mana Mana gue tau Mau dateng Gitu loh Nah Habis ikut ini Datuk Carter Praktek meditasi Praktek yoga Feeling mulai ada Telepon bunyi yang kadang-kadang tau Siapa yang mau telepon Tadi pagi bunyi Saya lagi kosong gigi Itu pasti kiki Eh beneran kiki yang telepon Sekarang feeling ada loh Pokoknya telepon bunyi tau Siapa yang telepon Ya Jadi Mulai Mulai keluar feeling Itu benefit dari meditasi Terus terang ya Oke Kalian yang udah ikut WS ya Kalian yang ikut SG ya Baca buku Bibit Cinta Baca buku diamond cutter Banyak life tool Banyak life tool yang diajarkan Yang Four step lah Four power lah Macem-macem ya Terus 45 kita ada life tool Yang lebih mendalam lagi Tapi kalian tau gak Diamond cutter itu Yang paling penting tuh Cuma 3 life tool Apa aja Coba tebak Apa Meditasi Ada ya Apa Meditasi Bahwa satu Apa lagi Yoga Apa lagi 3 times book 3 times book 3 ini yang Paling penting Saya tidak bisa Apa Menegaskan Lebih banyak lagi Bahwa 3 yang paling penting Memang teori pena itu penting Karena waktu kita lagi Meditasi Karena kita lagi yoga Karena kita lagi tulis 3 times book Referensinya selalu ke Teori pena 4 step juga penting Karena waktu kita tulis 3 times book Kita referensinya kan Ke 4 step Jadi 3 alat ini Paling penting Mutlak harus dilakukan Nah lewat meditasi Kita bisa punya Future sense Kita bisa punya feeling Atas apa yang terjadi Market lagi mau naik Lagi mau turun Kita bisa Punya feeling Kita harus lantik Oke itu financial Yang ketiga tadi apa Marketing Marketing Untuk punya kreatifitas Dalam bidang marketing Apa Musik itu nanti keempat Ketiga marketing Apa ayo Debak Ayo Apa Bantu orang jualan Oke Saya suka idinya Apa Santi Promosi Promosi jualan orang Itu tanam bibit jualan ya Apalagi Ini kita mau kreatifitas Dalam marketing Biar kita punya banyak Ide-ide marketing Yang bisa Bawa hasil Apalagi Frank Iya Namanya Iya Biasa Apalagi tadi daftar namanya Saya punya kebiasaan Punya sebuah kebiasaan Sob Nga hafalin nama orang Ayo tebak Ayo tebak Beri ide Boleh Apalagi Oke Buat marketing Kita ingin punya Ide-ide baru Kita ingin Ada orang yang memberikan kita ide Kita mau ada orang yang memberikan kita tuntunan Artinya Kita harus menanam bibit Untuk Ada guru yang menuntun kita Memberi ide kita Cara menanam bibit Untuk mendapatkan guru yang menuntun kita dengan benar Apa caranya? Meditasi Meditasi Ah golden room Oke I like your idea Apalagi Mengajar Mengajar apa? Mengajar penah Penah Mengajar penah Jadi kalau di SG Ada yang tanya Ketua SG Tanya ada yang mau cerita pena Cepat Follow deal Suruh Tapi itu sih benar Jadi sebelum cerita pena Mesti belajar dulu Hafalin dulu Ya Jakarta Study group leader training Pasti jalan Kalau yang mau belajar Minta sama Bu Kiki ya Biar dia cari Oh iya Waktu teman-teman baru Bu Kiki Coba berdiri Ini kita Diamond Carter Indonesia Jakarta 001 001 ya 002 belum sampai ya Nggak bisa dateng ya Oke Nggak apa-apa Lalu Jakarta 001 Ini nih Pak Anwar Yang juga Babenya Anak-anak Bukan karena dia paling tua Tapi paling besar Sorry-sori Tapi memang Sosok figure yang di Pian kebapakan Ya Terima kasih atas Bantuannya Oke Itu marketing ya Jadi kita Cerita pena Ngajar kebijaksanaan Sharing Pintin study group Jadi asisten di study group Itu semua akan Menanam bibit Supaya kita selalu bisa Bertemu seorang guru Yang menonton kita Dengan benar Bahkan dalam bidang marketing Sekalipun Ya itu untuk kreativitas Di bidang marketing Oke Yang terakhir Music and arts Onyx duduk depan lah Jauh sekali Jauh sekali itu Ayo depan sini kosong Ayo duduk depannya Siapa sebelahnya itu Jangan jauh-jauh Oke music and arts Gimana caranya Gimana bisa punya Kreativitas dalam music Dalam arts 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 kan arts ya bukan Jurnalis loh Siapa ya Arts Itu orang mengukum Ah arts 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 ya arts Paris 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 Arts Gimana cara punya kreativitas Dalam music and arts Itu gimana tangannya Tebak 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 Menghibur orang Nyanyi waktu SG Oh boleh Iya Konon 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 katanya Yang nyanyi di SG Saya belum pernah denger Belum ya Iya Apa lagi Apa lagi Membantuan pelajar musik Membantuan pelajar musik Oke Untuk punya kreativitas Dalam music and arts Itu kita perlu Otak kita Punya Apa punya Space Punya space Ya Di dalam level 9 Disarankan kita melakukan Circle D Oke Yang SG Demon Cutter SG Demon Cutter Ya ya Kalian SG Demon Cutter Ini di bab 10 Kalau gak salah Circle D Udah sampe belum Udah ya Kosong Ada lindu dia kosong kan Circle D Oh Forest Forest Circle Juga Circle D juga Ya Sahid Sahid Dari tadi Sahid Sarkong kebalik-balik Sahid Sabang Demit cinta ya Sahid sama Tanggeran sekarang Tanggeran baru mulai Sahid ya Sahid udah jauh Udah orang dari kedua ya Sahid ya Sahid udah orang dari kedua Oke Circle D itu apa Liburan Bukan libur Bukan libur Seminggu sekali Seminggu kita cari satu hari Kita mau Keluar dari rutinitas kita Keluar dari rutinitas kerjaan kita Ya Isi Michael memilih hari Rabu Karena hari Rabu itu Beliau sudah setel Selain Selasa Habis weekend ada Selain Selasa Lalu setelah itu Masih ada kemis Jumat Sebelum weekend berikutnya Jadi Rabu itu Di tengah untuk beliau Apa yang kita lakukan Apa yang kita lakukan suatu sekol day Hobi Hobi Belajar hobi Pagi-pagi Kita Berapa Oh Pagi Nah itu sore Pagi-pagi kita berlatih Berlatih apa Apa tadi yang tiga Meditasi Meditasi Yoga Dan belajar Dan belajar ya Belajar apa Belajar banyak lah Belajar manual kita lah Belajar buku dan mengkater lah Itu Pagi hari Oke Habis itu kita makan siang Sore harinya Kita belajar hal-hal yang Tidak ada hubungannya dengan Kerjaan kita Dengan rutinitas kita Ya Seperti gardening Ya Atau apalagi Apa 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 Go Go Boleh Kalau itu Tidak ada hubungannya dengan kerjaan ya Fotografi Fotografi Jadi Hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kerjaan ya Oke Itu Sore hari Lalu Malam Berbagi 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 Serve Service ya Kalau di si Michael Gatau ya malam hari baru Kepada di jompo lah Hal-hal begituan ya Jadi kalian bisa atur sendiri Bisa atur sendiri ya Circle D ini mutlak Jangan Gak boleh diganggung Gugat Waduh Minggu depan ini sibuk deh Gak dulu lah Skip dulu Gak boleh Gak boleh Gimanapun juga harus Circle D Kalau yang gak bisa Komit satu hari Setengah hari dulu Kayak kami berdua Kami setengah hari Pagi hari Ya paling gak pagi hari Kita bener-bener fokus Berlatih Gak pegang HP Gak komunikasi Bangun tidur Berlatih dulu Nanti siang hari baru lihat Jangan kayak gitu Wah Lihat sampai Terpesona Circle D itu penting sekali Nah punya waktu lebih Kita boleh Forest circle Beberapa hari Beberapa hari Ya Tergantung kita bisa Beberapa hari Bisa sampai seminggu Sepuluh hari Dua minggu Ya Lama-lama Sebulan Sampai ada yang Tiga tahun Tiga bulan Tiga hari Oke Jadi itu kita berlatih Itu penting Supaya Ada ruang Di otak kita Di pikiran kita Untuk menjadi kreatif Dalam bidang Music Ya Sebenarnya ini semua Apa yang kita Sudah bicara Semua adalah cara-cara Untuk menjadi lebih kreatif Ya Dari mulai meditasi Dari mulai Membantu orang Yang perlu kreatif Ya Lalu Yang ketiga Apa tadi Oh Tanam wisdom Dan keempat Security Oke Ini adalah beberapa Contoh kita bisa Menanam bibit kreatifitas Untuk bidang-bidang tersebut Tapi Nanti Kita akan ada Topik yang Lebih jelas lagi Bibit yang diperlukan Oke Sekarang sebelum kita Break sebentar Bibit Yang bisa kita tanam Oke Biasanya kita melakukan sesuatu Tadi kita sudah diskusi ya Penyebab permukaan Penyebab permukaan Semua udah tau ya Kalau sakit kita ke dokter Kalau mempunyai bibit kita kerja Itu penyebab permukaan Lalu penyebab mendalam itu Biasanya bibit Ya Bibit itu ada Yang jelas Dan yang kurang jelas Yang jelas itu Seperti kalau saya mau uang Saya harus Memberi uang Kalau saya mau sehat Saya harus Memberi kesehatan Kalau saya mau Bahagia saya harus Memberi kebahagiaan Bibit mendalam yang gak jelas itu Seperti apa Seperti apa Contohnya Kalau mau cakep Bibitnya apa Gak marah Gak boleh Marah Sabar Tapi kalau gak mau keriput Bibitnya apa Apa Jangan senyum Kebanyakan senyum Keriput gak ya Ini salam setiap hari ya Militasi Militasi Salon 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 Oke itu lumayan Lumayan Itu Kalau dari korelasi Ada hubungannya Tapi bibit yang Paling mendalam itu apa Memuji Memuji Hampir Apa lagi Ayo Senyum Ini tadi tuh Kebanyakan senyum Kalau gak ada bibitnya Tetap keriput Cewek langsung bang Kalau gak mau keriput Si Santi Ketawa sampai kayak gitu Kalian mirip banget Mukanya ya Bidang sama Santi Sampai bingung Semoga ya Enggak ya Itu orang kesekian Pertama tadi Lagi deket gitu Orang kesekian yang ngomongnya Iya mirip banget Oke Supaya pulih gak keriput Kita harus Jangan Suka ngomel Terhadap situasi Situasi yang Kita rasa itu Alam Kayak Cuacanya kok panas Banget ya Berapa hari ini Iya Ketidaksenangan dalam hati Karena kita Lupa cuaca panas itu Datangnya dari mana Kenapa kita bisa Merasa cuaca panas Kenapa kita bisa Melihat Tau-tau Hujan Deras Sampai Barsak Kuhib semua Kenapa Bibit apa Ketidaknyamanan Karena bibit Pikiran kita yang Ruat Pikiran yang ruat Menyebabkan kita Melihat cuaca yang ruat Panas Terlalu panas Hujan terlalu Dingin Terlalu deras Itu pikiran ruat Menyebabkan Cuaca seperti itu Nah Sewaktu kita Tidak mengerti Dan mulai Ngomel Kita menanam bibit Supaya kita keriput Jadi kalau Nggak mau keriput Gimana Bersyukur Sabar Sabar Kuncinya sabar Kita belajar sabar Keriput akan Berkurang Nah Sabar itu Membuat Membuat kita Punya bibit Supaya keriput Berkurang Tapi masih perlu Nggak berawat muka Perawatan sedikit lah Night cream Paling nggak Mau keluar Kasih apa Bangsai suak Apa namanya Sunblock Bangsai suak Sunblock Sorry ya Kebanyakan Kisah yang Cilis sampai lupa Sunblock Tetap pakai lah Tapi kita tahu Ada bibitnya Kalau kita nggak punya bibit Pakai tebel-tebel Ada gunanya nggak Enggak Tetap keriput Tetap pori-pori Membesar Ada gunanya Apa Sunblock yang kita beli Dapat beli banyak Oke Ini sesuatu Pernyataan yang bagus ya Kita beli Banyak sunblock Sehingga Menanam bibit uang Kita harus Melakukan Fostep sebelumnya Sebelum saya beli Saya harus Fostep dulu Bukan udah beli Baru tanya Eh tadi saya beli Banyak tanam bibit Apa ya Bibit uangnya Ketanam nggak Walaupun saya lupa Di depan Tetap ketanam Tapi bedanya Kalau saya Fostep dulu Di depan apa Lebih powerful Lebih powerful Lebih besar Jadi usaha yang sama Mendingan kita ambil yang besar Mendingan kita berhenti dulu Mikirin dulu Dibandingkan Contoh kalian nyetir Terus lihat ada orang Minta-minta Langsung bukan jendela Langsung ngasih Mendingan Sebelum ngasih Mikirin dulu Saya mau Nanam bibit Buang Saya mau bantu Orang yang lagi butuh Buang Baru kita kasih Habis kasih Tartuk Coffee meditation Jadi harus selalu dilakukan Termasuk ke pantin jompo Sebelum ke pantin jompo Kita ngapain Pikirin dulu Saya ngapain ke pantin jompo Apa yang mau saya tanam Bibit Harpuni Baru kita ke pantin jompo Baru kita lakukan Baru kita atuk Selalu mesti di depan Kayak sosmed Sebelum Bikin sosmed Sebelum bikin Desain Sebelum keluarin Kata-katanya Saya mau nanam bibit apa Mister Oh iya ini satu lagi yang saya suka Ini Pet peeve Pet peeve itu artinya Keluhan saya Orang suka Bilang Oke saya mau nanam bibit Uang Volunteer Bukiki saya mau bantu jualan buku Karena jualan buku Hubungannya kan Uang Lah terus Yang lain Gak ada mau Sebenarnya Apapun yang kita lakukan Dengan apa yang kita mau Sampai Asalkan kita mengerti Cara menghubungkan mereka Kita bisa menanam Tergantung dari apa Kreatifitas kita Contohnya Bantu siapin makanan Ke pantin jompo Bantu siapin makanan Sama saya mau nanam bibit uang Ada hubungannya gak Tidak ada hubungan langsung Tapi hubungan tidak langsungnya Gimana caranya Gimana kita menghubungkannya Waktu boleh Apalagi Waktu boleh Saya menyiapkan makanan Untuk pantin jompo Saya memberikan waktu Saya ingin menanam bibit uang Maka saya memberi waktu Yang berarti waktu adalah uang Itu sudah ada hubungannya Selain waktu apalagi Rasa makanan Gimana menghubungannya Makanannya menak Rasanya Lalu hubungannya Dengan saya Yang mana Bukan Kalau Rasanya Nanti orang yang Makan Enak Orangnya Di pantin jompo itu Tidak perlu Mengubungkan biaya Untuk membeli makanan Boleh Mengirit makan Mengirit uang Oke Yang penting kita bisa Menghubungkan Boleh gak Waktu saya menyiapkan makanan Saya perlu beli bahan-bahan Sehingga saya Memberi uang kepada Yang jual Boleh Boleh ya Jadi Apapun yang kita lakukan Asalkan kita mengerti Cara menghubungkannya Dengan tujuan kita Itu boleh Boleh karena itu Apapun yang kita lakukan Bisa gak kita hubungkan Dengan semua Tujuan yang kita mau Bisa Termasuk datang ke sini Jadi Kita selalu pikir Oh Kalau Kalau tentang wisdom Kita tanam bibit wisdom Tapi Bisa gak sosmed Tanam bibit uang Caranya Hubungannya Ayo hubungannya apa Coba kita bantu Bikin desain Di sosmed Buat tanam bibit uang Hubungannya gimana Bantu penjualan Buku bibit cinta Boleh itu satu Apalagi Iklat Apa Alvin Dari Orang-orang jadi tau Oh Supaya orang-orang jadi tau Ikut WS Oke Oke Apalagi Bantu aplikasi Bantu aplikasi Bantu aplikasi Bantu aplikasi ke Ya maksudnya sosmed Selatan itu Kemana Bimit uang gimana tanamnya Gimana mengubungkannya Kalau misalnya Di FD Dia bantu FD nya Biar lebih banyak orang yang Tertarik ya Sehingga bisa Masuk ke sistem ini Satu lagi Contohnya Orang yang kebetulan punya masalah uang Terus lihat sosmed Yang duit Oh Punya masalah uang Kita bisa tanam bibit uang Ya kita membantu orang yang Punya masalah uang Sehingga dia bisa Mengerti cara Menanam bibit uang Itu kita juga menanam bibit Level yang lebih tinggi lagi Ya Jadi apapun yang kita lakukan Asalkan kita mengerti Cara menghubungkannya Dengan kreatif Maka kita akan menanam bibitnya Oke Ya Gampang ya Oke Kita Istirahat sebentar Sekarang 5.17 Mungkin 5.30 lah Kita kembali lagi ya Kita lanjutkan bagian yang lebih menarik lagi Sip Oke ya Yuk